Ya teman-teman terima kasih banyak sudah hadir di MBGR ke-88 ini Alhamdulillah terima kasih banyak gara-gara teman-teman disini Jadi banyak PR nih ada PR saya ada dua yang bakal saya eksekusi langsung Thank you banget teman-teman MBGR susah dan berkembang Sama-sama Sampai jumpa teman insyaallah Assalamualaikum Ya teman-teman itulah keseruan MBGR ke-88 Apa itu MBGR? MBGR itu mentoring bisnis gratis singkatannya Insyaallah setiap Jumat 16 sampai 17.30 via Zoom online Sebenarnya sederhana ini tuh cuma nongkrong doang Cuma curhat doang, cuma nongkrong bareng via Zoom ngobrol produktif tentang bisnis, tentang jualan online Udah itu aja Gak ada komitmen apa-apa, gak ada keharusan apa-apa Siapapun boleh join, siapapun boleh gabung Bebas dari newbie, kelas teri, kelas ikan mas, kelas ikan lele, kelas ikan kakep Bebas Oke, yang mau join silahkan cek aja di ganirozanki.com Situ ada link telegram grupnya Join aja dulu Insyaallah setiap Jumat Saya share linknya Dan Alhamdulillah grupnya pun cukup aktif ya Alhamdulillah saya pun jarang baca Jadi mohon maaf Jadi grup itu memang ditujukan untuk Saya share link Dan ternyata banyak diskusi-diskusi Saya jarang baca, mohon maaf Ya gak apa-apa Karena yang penting mah Setiap Jumat 16 sampai 17.30 nya Selebihnya Diskusi bebas Nah hari ini ada yang menarik teman-teman Hari ini ada yang curhat Ada yang curhat Karena memang judulnya juga Curhat bareng Ada yang curhat 7 tahun merasa gitu-gitu aja 7 tahun bisnisnya merasa gitu-gitu aja Ordernya sih Dari 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 apa Dari pengakuan beliau ini Ordernya sih lumayan ya Maksudnya Nggak nol banget gitu ya Ada lah Tapi belum sesuai harapan Dan Saya tanya kan Gimana Hidupnya melarat gak? Dia bilang Masih melarat Katanya Waduh 7 tahun Gitu-gitu aja Something wrong sih Ada sesuatu yang salah Karena Karena kita bisnis tuh Nggak boleh gitu-gitu aja Nggak boleh Bukan hanya bisnis ya Kerja juga Nggak boleh gitu-gitu aja Apalagi Pebisnis Karena pebisnis tuh Tanggung jawabnya besar Kita itu Alhamdulillah Tercerahkan oleh Allah Bukan berarti Saya mendiskritkan pekerja ya Cuman yang namanya Pebisnis Apalagi yang mulai dari nol Itu kan Dari zero to one Itu luar biasa sekali Meskipun karewannya cuma satu atau dua Tapi ada Anda dari tiada menjadi ada Itu dari nol ke satu Zero to one Apalagi pebisnis Jelas harus naik dong Kenapa ya Simpelnya Kebutuhan naik terus Kebutuhan naik terus Terus Beban juga naik terus Pajak juga naik terus Terus apalagi Semuanya naik terus Naik terus Harga juga naik terus Dulu daging berapa Sekarang berapa Beras Berapa Sekarang berapa Jadi ya Mau gak mau Bisnis harus naik Kalau bisnisnya Bisnisnya nih Stagnan gini aja Tapi kebutuhannya naik terus Ya gak akan bertahan Dan juga sedekah juga harus naik Sedekah juga harus naik Yang karena kebutuhan dunia juga makin besar Kebutuhan Palestina Kebutuhan Ya macem-macem lah Yang intinya Kalau bisnisnya stagnan Something wrong Dan Menurut saya sih Bisnisnya harus naik terus Walaupun saya pribadi Sekarang lagi Ya lagi susah juga Untuk mencoba menaikkan bisnis Tapi lalu saya flashback 7 tahun lalu Saya baru mulai Itu 2016 ya Full time ya Bisnisnya udah dari 2006-2007 lah 2016 full time bisnis Berarti baru 7 tahun juga Sama kayak masnya tadi Ya Alhamdulillah Saya gak Gak melarang Masih hidup sekarang Alhamdulillah Masih hidup Walaupun gak kaya raya juga Tapi Alhamdulillah Cukup Cukup Mau mobil Bisa beli Mau Kontrak Bisa kontrak Rumah belum Terus mau liburan Bisa liburan Sekolah Anak Bisa Bisa menyekolahkan anak Dengan yang sesuai keinginan Dan seterusnya Jadi cukup Tapi ya Ya itu buahnya Sudah saya rasakan Meskipun sekarang Gak naik Ya gak apa-apa Tapi intinya secara umum Bisnis tuh harus Harus naik Lalu gimana Lalu gimana Biar bisnis gak gitu-gitu aja Pertama Pertama komentar saya Bersyukur dulu Nah saya juga tadi mengingatkan diri saya sendiri Bersyukur dulu Alhamdulillah Saya pernah Pernah berbisnis Dan Masih hidup sekarang Masih diberikan Kesehatan Masih diberikan Nikmat iman Islam Dan seterusnya Pertama bersyukur dulu Kedua Saran saya buat teman-teman yang sama Stuck Seperti masnya tadi Saya juga sejujurnya lagi Stuck juga Gimana ya Biar naikin si Bisnis ini List yang belum Saya juga punya listnya List apa aja yang belum Contohnya nih Saya lagi mikir Saya belum pernah bisnis F&B Saya belum pernah bisnis Barang bekas Saya belum pernah bisnis Ya list aja dulu Belum tentu dieksekusi memang Tapi list aja dulu Saya belum pernah nyobain iklan ini Saya belum pernah Live gaya gini Saya belum pernah Iklan ini Saya belum pernah lonceng ini List aja dulu Semua yang dirasa Belum pernah dilakukan Karena kan Hanya orang tolol Yang berharap Hasil berbeda Dengan cara yang sama Ya sudah kita balik Sekarang kita cari cara yang berbeda Harapannya hasilnya berbeda Tapi kalau asalnya Ternyata-ternyata Tapi kalau ternyata Hasilnya sama Ya gapapa At least kita sudah berusaha Mencari gaya berbeda Jadi list dulu semua Yang belum pernah dikerjain Yang belum pernah dicobain List dulu Masalah eksekusi Urusan belakangan Yang ketiga Ini masnya kan Udah bisnis 7 tahun Ya online 7 tahun Coba ganti produk Yang menyenangkan produknya Saya juga berusaha Mendobrak zona nyaman saya Dengan Jualan produk lain Sekarang saya bukan hanya Jualan gamis anak Saya Debrain namanya Bajuli itu jualan gamis anak Utamanya Sekarang saya jualan juga Kur'an Ya kur'an dua itu Produk utamanya Sama bantal Jadi ada tiga produk Saya coba ganti produk Dengan metode yang sama Alhamdulillah Meskipun gak berhasil-berhasil Amat Tapi ya Setidaknya Satu order per hari itu Ditangan lah Bisa bisa dicapai Itu Selesai ketiga Cobain ganti produk Kalau teman-teman Merasa Stuck Karena mau produknya Kayak produknya Apa Kalau produknya jelek Mau dimanain juga Ya gak bisa Mau diiklankin kayak gimana juga Ya gak bisa Jangan-jangan produknya yang salah Jangan-jangan Karena produk itu Fundamentalnya sekali Kita mau jualan Kita mau jualan online apa Super fundamental Yang terakhir Berkomunitas Contohnya MBGR ini juga kan Komunitas ya Sebetulnya Ini forum untuk ngobrol bersama Santai Dan gara-gara komunitas Kita jadi tahu perspektif orang lain Kita jadi punya perspektif yang luas Jadi mata batin kita kebuka Oh Iya ya Ternyata kayak gitu ya Padahal bukan saya gak mau tahu Ya saya gak tahu aja Ibarat kata Mobil tanpa spion tuh Bukan kita gak mau lihat ke belakang Ya gak ada spionnya Nah spion ini adalah Si komunitas tadi Kadang memang Banyak hal-hal yang Kita harusnya tahu Tapi kita gak dikasih jalan oleh Allah Untuk tahu secara langsung Tapi dari orang lain Dari berkumpul Itu Itu Membuka Membuka jalur Membuka jalur seperti itu Oke itu aja Satu Bersyukur Dua list yang belum Tiga Ganti produknya Cobain Keempat Cobor komunitas Gak harus di MBGR Tapi yang mau join MBGR Boleh banget Cek di GaniRosaki.com Cari aja telegram Krutnya Nanti join dulu Sekian Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di MBGR selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di mabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like